Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kembali lagi saya akan memberikan kisih-kisih soal ujian dinas tingkat 1 dan 2 untuk membantu Bapak dan Ibu dalam menghadapi ujian dinas. Contoh soal ujian dinas tingkat 1 dan 2, Materi, Manajemen Kepegawaian. 1. Regulasi aparatur sipil negara terdapat pada A. UU nomor 25 tahun 2009 B. UU nomor 5 tahun 2014 C. PP 53 tahun 2010 D. PP 11 tahun 2017 Jawaban yang benar adalah B. UU nomor 5 tahun 2014 2. Regulasi manajemen PNS terdapat pada A. UU nomor 25 tahun 2009 B. UU nomor 5 tahun 2014 14. C. PP 53 tahun 2010 D. PP 11 tahun 2017 Jawaban yang benar adalah D. PP 11 tahun 2017 3. Jabatan Eselon 2 Pada instansi pemerintah memiliki sebutan lain Sebagai berikut A. Jabatan Pengawas B. Jabatan Pimpinan Tinggi C. Jabatan Administrator D. Jabatan Fungsional Tertentu Jawaban yang benar adalah B. Jabatan Pimpinan Tinggi 4. Kebijakan dan manajemen ASN Yang berdasarkan pada kualifikasi Kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar Dengan tanpa membedakan latar belakang politik Ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan Disebut sebagai A. Uji Kompetensi B. Sistem Merit C. Sertifikasi Kompetensi D. Kode Etik ASN Jawaban yang benar adalah B. Sistem Merit 5. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian Yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang adalah A. Lembaga Administrasi Negara B. Badan Kepegawaian Negara C. Komisi Pemberantasan Korupsi D. Lembaga Sertifikasi Kompetensi Jawaban yang benar adalah A. Lembaga Administrasi Negara 6. Sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu adalah A. J. P. B. J. P. T. C. J. A. D. J. F. T. Jawaban yang benar adalah B. J. F. T. 7. Kompetensi berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama Suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan adalah A. Kompetensi teknis B. Kompetensi manajerial C. Kompetensi sosial kultural D. Kompetensi kepemimpinan Jawaban yang benar adalah C. Kompetensi sosial kultural 8. Rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi adalah bentuk dari A. Sistem merit B. Database PUPNS C. Sistem informasi ASN D. Manajemen data dan informasi ASN Jawaban yang benar adalah C. Sistem informasi ASN 9. Lembaga pemerintah non-kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional Sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah A. Lembaga administrasi negara B. Badan kepegawaian negara C. Komisi pemberantasan korupsi D. Lembaga sertifikasi kompetensi Jawaban yang benar adalah B. Badan kepegawaian negara 10. Sistem pengembangan kompetensi yang bertujuan untuk menyiapkan pejabat administrator melalui jalur percepatan peningkatan jabatan Disebut dengan A. Sekolah kader B. Diklat terintegrasi C. Pelatihan kepemimpinan nasional administrator D. Latsar Jawaban yang benar adalah A. Sekolah kader 11. Bahwa terdapat 3 kompetensi yang ditetapkan dalam Undang-Undang ASN Sebutkan yang bukan termasuk kompetensi tersebut A. Manajerial B. Teknis C. Fungsional D. Sosial Budaya Jawaban yang benar adalah C. Fungsional 12. Setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi Sebutkan cara mengembangkan kompetensi tersebut A. Pemantauan B. Perjalanan dinas C. Koordinasi D. Seminar Jawaban yang benar adalah D. Seminar 13. PNS yang melanggar disiplin dengan tingkat hukuman disiplin berat Maka jenis hukumannya adalah A. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun B. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun C. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun D. Diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS Jawaban yang benar adalah D. Diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS 14. Jabatan Administrasi Pengawas dalam Undang-Undang ASN dalam Undang-Undang Pokok Kepegawaian Setara atau Setingkat dengan Jabatan A. Jabatan Eselon 4 B. Jabatan Fungsional Ahli Muda C. Jabatan Eselon 3 D. Jabatan Eselon 2 Jawaban yang benar adalah A. Jabatan Eselon 4 15. Fungsi dan peran dari pegawai ASN, kecuali A. Aktif dalam organisasi politik B. Perekat dan pemersatu bangsa C. Pelaksana kebijakan publik D. Pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan Dan jawaban yang benar adalah A. Aktif dalam organisasi politik Terima kasih telah menonton!